Pendekar Patung Emas Jelit 6 1. Batalnya Perjodohan William In Hang Bongling Tia, ujar William In perlahan kita cari satu tempat yang sunyi saja Ehem, benar, sahut wichitu sambil mengangguk Di ujung jalan ini ada sebuah rumah gubuk yang tidak ditinggali lagi, kita ke sana saja Sehabis berkata, dengan mengapi tubuh Changbon Piau dia berjalan terlebih dulu ke depan Dalam sekejap saja mereka sudah berada di dalam rumah gubuk itu Dengan perlahan wichitu meletakkan tubuh Changbon Piau di atas tanah Sedang William In dengan cepat mencabut keluar pedang panjangnya yang dituding ke depan leher Changbon Piau Dengan wajah yang dingin kaku ujarnya Sesudah aku bebaskan jalan darah bisumu bila mana kamu orang berani teriak Jangan salahkan pedangku akan menembus tenggorokanmu Saking terperanyetnya air muka Changbon Piau sudah berubah pucat pasi Matanya dikedip-kedipkan seolah-olah minta empun tetapi seperti juga sudah menyerah kepada mereka Setelah itu barulah William In bebaskan jalan darah bisunya Dengan menempelkan ujung pedang di atas leher ujarnya dengan dingin Kamu boleh pilih mau mati atau hidup Mau hidup, mau hidup, nonawi, ampunilah nyawaku, ampuni hamba, hamba belum pernah menyalahkanmu Bila mana kamu ingin hidup, jawab seluruh pertanyaanku dengan sejujurnya Baik, baik silahkan nonawi mulai bertanya, asal hambamu tahu tentu akanku beri jawaban yang sesungguhnya Hanya hamba mohon nonawi jangan membunuh aku Baik, cepat ceritakan satu kali lagi peristiwa malam itu Changbon Piau menelan ludah, dalam hati dia tahu kalau cerita karangan Hang Mong Ling malam itu sudah diketahui kebohongannya oleh nona ini Karena itulah sekarang dia tidak berani bohong lagi, ujarnya Baik, begini, begini, maghrib itu Hang Mong Ling Heng datang ke kota dan bertemu dengan hamba di tengah jalan Lalu dia mengundang hamba untuk minum arak di kedai arak Sesudah dari sana dia mengundang lagi hamba pergi ke sarang pelacur Tau Hoa Yuan untuk mencari kesenangan dengan Liu Su Chen Hamba tidak enak untuk menampik, terpaksa ikut dengan dia ke sana Kalian sudah bersahabat berapa lama kata Wilian Yin? Kurang lebih 2-3 tahunan Setiap kalian bertemu tentu pergi ke sarang pelacur Tau Hoa Yuan mencari Liu Su Chen? B, benar Siapa yang mengajak untuk pertama kalinya? Tentang hal ini, sahut Changbon Piau sambil melirik ke kiri kanan Tentang hal ini bukan dia yang mengajak aku, juga bukan aku yang mengajak dia Kita berkenalan di dalam sarang pelacur Tau Hoa Yuan itu Bagus, lanjutkan Changbon Piau menghembuskan napas panjang, sesudah berhenti sebentar sambungnya lagi Mong Linghang hanya senang dengan Liu Su Chen seorang, maka setiap kali hanya mengundang satu orang saja Malam itu kita pergi lagi ke sarang pelacur Tau Hoa Yuan tetapi waktu itu Liu Su Chen tidak keluar menyambut kita karena sedang menemani tamu lain Mong Linghang tidak bisa menahan sabar lagi maka di perintahnya Ku Ie untuk panggil dia keluar Siapa Ku Ie itu? Germo dari sarang pelacur Tau Hoa Yuan itu hem, lalu Liu Su Chen itu tidak keluar Benar sahut Changbon Piau sambil menundukkan kepalanya rendah-rendah, sebab itulah Mong Linghang sudah menghamburkan banyak uang untuk tubuhnya itu Hem, lanjutkan Waktu itu hamba menasehati dia jangan berlalu gegabah Tamu dari Nona Liu itu tentu seorang yang punya nama terkenal sehingga dia tidak berani keluar menyambut kita Lebih baik lain kali saja datang lagi Tetapi Mong Linghang tidak mau dengar perkataanku dan berjalan ke depan kamar Nona Liu itu untuk mencari tahu siapa tamunya Saat itulah dari dalam kamar terdengar suara pertanyaan dari tamu itu kepada Ku Ie Siapa orang itu yang dijawab oleh Ku Ie? Seorang pendekar pedang dari Benteng Pek Kiam Po yang bernama Ntiong Liong Hang Mong Ling Mendengar perkataan itu tamu tersebut tertawa dingin ujarnya Hem, aku kira orang terkenal macam apa tidak taunya seorang kulis silat kasaran Mendengar perkataan itu Mong Linghang menjadi sangat gusar Sambil menerjang masuk ujarnya Tidak salah, Chai He memang seorang kulis silat kasaran Tetapi kawan kamu harus tahu di dalam dunia ini hanya kulis silat kasaran yang bisa memaksa orang berlutut sambil menyumpai bapak ibunya sendiri Siapa orang itu? Eh, Nonawi belum tahu siapa dia cepat katakan Waktu itu, sambung Chang Bon Piau Sesudah orang itu mendengar perkataan Mong Linghang Balas mengejek juga Cucungup mana berani mengganggu kesenangan Kong Cumu Hem, agaknya sudah bosan hidup Ku Ie Menjadi gugup dia bilang sama Mong Linghang Keram tangan kanan Mong Linghang dan melempar tubuhnya Hingga terjungkir balik Sesudah itu lehernya dihajar Satu kali membuat Mong Linghang dengan demikian jatuh Tak sadarkan diri Kemudian kamu juga dipukul rubuh oleh Lu Kong Cu itu Benar sahutnya Sambil menundukan kepala Ketika sadar kembali Kami sudah berada di dalam benteng Kalian curiga kalau Lu Kong Cu itu adalah pendekar baju hitam Tiden yang menolong kalian kembali ke dalam benteng malam itu Kenapa? Karena wajah dari pendekar baju hitam Tiden mirip dengan Lu Kong Cu Hanya saja pakaiannya tidak sama Hem, dengusui L.I.O.N. dengan dingin Kenapa malam itu kalian bilang sudah bertemu dengan seorang berkerudung? Ini, ini, sudah tentu dikarenakan Mong Linghang takut Nona tahu dia cari kesenangan di sarang pelacur toau Hoa Yuan William In memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung Kepada ayahnya Wichi Tu Ujarnya Tia, mari kita pulang Sikap Wichi Tu kelihatan sedikit semangat Sinar matanya dengan tajam memperhatikan Chang Bon Piao Kemudian tanyanya dengan keren Kamu orang berani pastikan Lu Kong Cu itu adalah pendekar baju hitam Tiden Chang Bon Piao ragu-ragu sejenak Tapi sahutnya juga, wajahnya boleh dikata mirip sekali Hanya saja, yang satu Memakai pakaian bagus sedang yang lain memakai pakaian yang compang-camping Hem, sekarang kamu boleh pulang Ujar Wichi Tu sesudah termenung sejenak Tapi, jangan sekali-kali menceritakan peristiwa malam ini kepada siapapun Kalau tidak, HMM jangan salahkan Lohu akan mencabut nyawa anjingmu Chang Bon Piao menjadi sangat girang Sambil merangkak bangun sahutnya berkali-kali Baik, baik Hamba akan berkata sedang punya urusan yang harus diurus Malam itu juga Tapi harap Po Cu jangan membiarkan Mong Ling Hang tahu Kalau rahasia ini Hamba yang bocorkan Kalau tidak, kalau tidak dia akan bunuh Hamba Pergi bentak William In keras-keras Chang Bon Piao tidak berani bicara lagi Dengan terbirit-birit dia melarikan diri dari dalam rumah itu Sesudah berdiam diri beberapa saat lamanya Tidak tertahan air matanya mengucur keluar dengan derasnya membasai wajah William In Pikiran Wichi Tu waktu itu juga sedang kacau Sesudah menghela nafas panjang barulah ujarnya Kamu keluar kota dulu Aku mau ke sarang pelacur Toho Ayuan sebentar Sehabis bicara tubuhnya berkelebat keluar dari rumah gubuk yang tidak ditinggalkan itu dan lenyap di tengah kegelapan Sesudah Wichi Tu pergi, William In pun keluar dari rumah gubuk dan berjalan keluar pintu kota Sesampainya di bawah tembok kota dengan satu kali lompatan dia berhasil keluar dari kota dan menanti di pinggiran jalan Kurang lebih setengah jam kemudian barulah kelihatan Wichi Tu berlari mendatang Dengan cepat William In bangkit berdiri, tanyanya, bagaimana? Hei, sahut Wichi Tu dengan wajah sangat serius Keadaannya mirip sekali dengan apa yang diceritakan Changbon Piau Hanya ada satu hal Hanya ada satu hal tentang apa tanya William In cepat Menurut pengakuan dari Kui E serta pelayan sana, Lu Kong Cu Sesudah memukul rubuh mongling dan Changbon Piau lalu Perintah itu pelayan untuk sediakan kereta Dengan dihantar Lu Kong Cu sendiri dia membawa kedua orang itu keluar kota dan dibuang di samping jalan Hal ini membuktikan Tik Yau tahu bukan Lu Kong Cu itu benar Sahut Wichi Tu sambil lana pas panjang dengan Langkah perlahan dia berjalan bolak-balik di sana Tetapi dapat juga diartikan sesudah Tiden membuang mereka di pinggir kota lalu berganti pakaian Dengan gaya seorang miskin dia membawa mereka kembali ke dalam benteng Tetapi dia punya tujuan apa dengan berbuat demikian sudah tentu mempunyai niat jelek Tetapi, ujar Lu Lian In lagi, di dalam beberapa hari ini sikapnya tidak jelek Bahkan membantu Tia memukul mundur pendekar pedang tangan kiri Qian Pityuan Hem, hem, ujar Wichi Tu sambil tertawa dingin Seseorang dalam tindakannya untuk mencapai tujuan rencananya sudah tentu harus berusaha mendapatkan kepercayaan dulu dari orang lain Tetapi kepandaian silatnya sangat tinggi Apabila punya maksud jelek terhadap benteng kita seharusnya dengan terang-terangan turun tangan buat apa berbuat demikian Itulah merupakan hal yang membingungkan ayahmu Dengan sifat serta tingkah lakunya yang sopan dan ramah Ditambah dengan kepandaian silat yang berhasil dilatih saat ini tidak seharusnya menjadi seorang matu-matu yang berniat busuk Tia, ujar William Ing lagi dengan perlahan Kemarin sore Mong Ling ajak dia bermain ke sumber air sembilan naga Karena putrimu merasa Mong Ling pernah berbuat jahat terhadapnya Maka sengaja secara diam-diam menguntit Akhirnya di sumber air sana aku berhasil mendengar perkataan mereka berdua Mereka bicarakan soal apa Mong Ling dihadapannya menuding dia sebagai lukong cu dan tanya apa maksud kedatangannya Tetapi dia seperti tidak paham persoalan apa yang sedang dibicarakan Akhirnya Mong Ling menceritakan kembali peristiwa yang terjadi di sarang pelacur Tau Hoa Yuan itu Begitu dengar persoalan ini dia mengusulkan untuk melaporkan urusan ini kepada Tia Dan minta kirim orang untuk menyelidiki urusan ini Sebaliknya Mong Ling menjadi gugup dibuatnya dan mohon dia jangan membocorkan rahasia ini Semula dia tidak menyetujui sikapnya ini Akhirnya sesudah Mong Ling bersumpah untuk tidak menuduh dia sebagai lukong cu Lagi barulah dia menyanggupi untuk menyimpan rahasia ini Telur busuk, anjing busuk, sungguh tidak bersemangat anjing itu Tia, aku tidak mau dijodohkan dengan dia Tia, kamu tega melihat putrimu dikawinkan dengan seorang manusia rendah Hei, tentang urusan ini biarlah ayahmu pikir-pikir dulu Tapi Tia, seru ilian in setengah merandek Apanya yang mau dipikirkan lagi? Hei, bukannya begitu sahut wicitu dengan sedih Banyak kawan-kawan kita sudah tahu kalau kamu telah dijodohkan dengan dia Kini mendadak membatalkan perkawinan ini, kiranya Aku tidak mau tahu, aku tidak mau kawin dengan dia Sekalipun mati aku juga tidak mau dijodohkan dengan dia Baik, baiklah, diluaran dia mengadakan hubungan dengan manusia Tidak genah ditambah lagi secara diam-diam mencari hiburan Di sarang pelacur hal ini sudah melanggar peraturan benteng kita Dan cukup untuk mengusir dia dari dalam perguruan Kalau begitu besok pagi-pagi suruh dia menggelinding dari dalam benteng Baiklah sahut wicitu sambil menghela nafas panjang Tetapi selain dalam hidupnya dia kurang genah Agaknya tidak ada kejahatan lain yang diperbuat Apa kamu bersikap begitu galaknya terhadap dia? Asalkan dia kembalikan tanda mataku dan menggelinding pergi dari benteng pek Kiampo untuk selamanya itu sudah cukup Hei, ujar wicitu sambil menghela nafas panjang lagi Sifatnya sangat bagus, bakatnya pun terpilih Tidak disangka gemar melakukan pekerjaan rendah seperti itu Hei, sungguh mengecewakan, sungguh mengecewakan Tia, bagaimana dengan tikiau tahu kau bilang bagaimana baiknya? Putrimu tidak berani bilang dia bukan lukongcu Tetapi dalam hati aku merasa dia bukanlah seorang manusia licik Hati manusia siapa yang bisa menduga? Contohnya saja Hang Mong Ling Apa kamu anggap dia seorang jahat? Siapa tahu? Hei, hei Perkataan Tia sedikit pun tidak salah Kalau begitu usir saja sekalian dari dalam benteng Tidak bisa sahut wicitu sambil gelengkan kepalanya Tidak bisa usir dia keluar Kenapa? Baru saja ayahmu mengangkat dia sebagai kiaw tahu Kemarin hari dia pun sudah bantu aku memukul mundur musuh tangguh Apalagi kita pun tidak punya bukti yang cukup untuk membuktikan dia adalah lukongcu Bila mana secara mendadak kita usir saja dia Berita ini jika sempat tersiar di bulim harus dibuang kemana wajah ayahmu ini Tetapi, tetapi bila dia punya niat jahat bukan hanya mendatangkan kerepotan saja Tidak mengapa sahut wicitu sambil menundukkan kepalanya pelan-pelan Aku sudah tugaskan beberapa orang unuk mengawasi seluruh gerak geriknya siang dan malam Sedikit saja dia ada gerakan tidak akan lolos dari pengawasan kita Tetapi Tia, selalu tugaskan orang mengawasi dia juga bukan kere yang tepat Sesudah lewat satu bulan bila mana dia tetap tiada gerakan yang mencurigakan hal ini Membuktikan dia tidak punya niat jahat terhadap benteng kita Sampai saat itu kita pun tidak usah mengawasi gerakannya lagi William Ine berdiam beberapa saat lamanya Kemudian sambil memandang wicitu tanyanya lagi Jika dia bukan lukongcu, lalu siapakah lukongcu itu? Di kota Goni sering bermunculan jago-jago berkepandaian tinggi dari bulim Tentang hal ini tentu kamu tahu bukan? Tetapi Tia, usia dari lukongcu itu paling tidak belum mencapai 30 tahunan Di dalam satu gerakan saja dia berhasil Menguasai mongling, kepandaian setinggi ini agaknya belum pernah terdengar di dalam bulim Jika dia bukan Tiden, maka menurut dugaanku kepandaian silatnya hanya sedikit di atas mongling Tetapi Tia, bantah William Ine lagi, hanya di dalam satu gebrakan saja dia berhasil menguasai mongling Hal ini karena mongling tidak tahu kalau orang itu memiliki kepandaian silat Sehingga waktu turun tangan terlalu gegabah, peristiwa semacam ini sering juga terjadi di dalam bulim Wichitsu ayah beranak sambil berkata, melanjutkan perjalanan Sesaat menjelang fajar menyingsing mereka sudah tiba di dalam benteng Pek Kiem Po Hari sesudah terang Dengan langkah yang mantap serta air muka yang keren Wichitsu berjalan menuju ke kamar hang mongling Baru saja bangun dari tidurnya begitu melihat suhunya dengan wajah gusar berjalan memasuki kamarnya Dalam hati merasa sangat terkejut, dengan cepat dia bangkit untuk memberi hormat sambil ujarnya Suhu, selamat pagi Wichitsu tetap membungkam, sesudah menutup pintu kamar ujarnya dengan dingin Mongling, ceritakan sekali lagi peristiwa malam itu di dalam kota Gobi Mendengar perkataan itu wang mongling segera sadar kalau urusan sudah runyam, sambil menundukan kepala Muridmu harus binasa, harap suhu mau mengampuni dosaku Dengan pandangan berapi-api Wichitsu memandang tajam wajahnya kemudian dengan keren ujarnya Suhumu selalu menganggap sifatmu paling baik, paling sopan sehingga dengan begitu aku menjodohkan putriku kepadamu Siapa? Tau kiranya kamu merupakan seorang manusia rendah yang tidak tahu malu Air mat mengucur keluar dengan derasnya, membasai wajah hang mongling, dengan setengah merengit ujarnya Karena berkenalan dengan kawan tidak genah membuat Tecu melakukan pekerjaan yang tidak senonoh Mohon suhu mau mengampuni kesalahan Tecu sekali lagi Hem, sudah berapa lama kenal dengan orang itu baru, baru, satu, satu hari Apa satu hari potong Wichitsu dengan sangat gusar, kamu sudah berkenalan selama 2-3 tahun lamanya Kau sudah menipu suhumu, sudah menipu Inji Tubuh hang mongling semakin gemetar, sambil menyatuhkan diri berlutut di tanah ujarnya Tecu sumpah akan mengubah sifatku yang buruk ini, harap suhu mau mengampuni dosaku ini Hem, HMM, hem, sayang sudah terlambat Mendadak tubuh hang mongling tergetar dengan kerasnya sambil langkat kepala ujarnya, suhu bilang Peraturan berguruan yang lohu susun selamanya dipegang teguh selamanya tidak mengijankan seorang manusia gemar pipi licin bercampur di dalam benteng ini Semakin tidak mengijankan putriku dijodohkan dengan seorang manusia gemar pelesiran Cepat serahkan tanda metode dari Inji Berkata sampai di sini dia mengambil sebuah mainan yang terbuat dari pualam dari dalam saku yang kemudian dibuang ke hadapan hang mongling Ujarnya lagi Tanda metu yang kamu berikan pada putriku boleh diterima kembali Air muka hang mongling berubah hebat dengan gemetar ujarnya Suhu, kamu, kamu tidak mau memaafkan tecuh untuk terakhir kalinya? Hem, HMM, walaupun lohu mau memaafkan kau juga tidak akan menjodohkan putriku kepada musahut wicitu dengan wajah semakin dingin Kalau begitu dapatkah tecuh menemui sumuai untuk terakhir kalinya? Dia sudah bersumpah tidak akan menemui kamu orang barang sekejap pun Kepala hang mongling ditundukkan semakin rendah dengan setengah berbisik ujarnya Urusan ini tentu tik yao tau yang menceritakan kepada suhu, bukan? Oh, 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 oh Bukan ujar wicicu dengan dingin Uusan ini didengar urici dengan metu kepala sendiri Kemarin secara diam-diam dia menguntit kalian pergi ke sumber air 9 naga Sudah cukup, cepat kau kembalikan tanda metta putriku Hang Mong Ling masih tetap berlutut di tanah, ujarnya lagi, kalau begitu tecu masih ada satu rahasia yang hendak dilaporkan kepada Suhu, Tik Yau Tau itu adalah, tidak usah banyak omong lagi potong wichitu sambil mengulap tangannya, dia benar atau tidak lukong cu yang kau telah temui berada di dalam sarang pelacuran Tau Hoa Yuan aku bisa menyelidiki sendiri, urusan ini tidak ada hubungannya dengan kamu orang. Dia benar adalah lukong cu, tecu berani memastikan dengan jaminan nyawaku. Hem, hem, potong wichitu lagi dengan sangat gelusar hingga wajahnya berubah merah padam, kalau memangnya dia adalah lukong cu kenapa sampai sekarang kamu masih tetap merahasyakan? Demi keselamatan dan keuntungan sendiri kamu tidak memperdulikan keselamatan dari seluruh benteng, kamu orang terhitung manusia macam apa? Hang Bong Ling yang disemprot dengan kata-kata tajam ini tidak bisa banyak bicara lagi, dengan wajah yang sudah berubah merah padam dengan perlahan dia bangkit berdiri membuka sebuah lemari pakaian. Dari sana dia mengambil keluar sebuah tusuk konde dan diangsurkan ke tangan wichitu, ujarnya sambil melelahkan air mata. Tanda metode dari sumoai harap suhu menerima kembali. Wichitu menerima tusuk konde dan memasukkan ke dalam saku, ujarnya. Masih ada. Lohu harus mengumumkan pembatalan perkawinanmu dengan enji di hadapan seluruh murid dari benteng Pek Kiampo, biar mereka jadi tahu jelas sebab-sebab pembatalan perkawinan ini. Aku kira hal ini tentu memberatkan dirimu bukan? Tetapi demi nama baik serta pengertian dari semua orang, Lohu terpaksa harus melakukan hal ini juga. Suhu, seru Hang Bong Ling sambil melelahkan air mata, kamu orang tua juga akan mengumumkan pemecatan tecu dari perguruan dan mengusir tecu dari benteng? Hang, dosamu tidak sampai begitu berat, tetapi lebih baik untuk sementara kau jalan-jalan di luar benteng, sesudah perasaan gusar dari inji meredah kamu baru kembali lagi. Hang Bong Ling mengangguk, sedang air matanya jatuh berlinang semakin deras. Ayo jalan, semua pendekar pedang dari benteng kita sudah menanti kedatanganmu di lapangan latihan silat. Ketika mereka berdua sampai di lapangan latihan silat, terlihatlah seluruh pendekar pedang dari benteng pek, Kiam Po sudah berdiri sejajar dengan rapinya di depan mimbar. Semua orang tidak ada yang tahu pocu mereka akan berbuat apa, hanya Tiden seorang begitu melihat sikap serta air muka Hang Bong Ling yang sedih segera dapat menebak peristiwa apa yang hendak terjadi, Dia sudah menganggap Pui Chitsu adalah majikan patung emas kini membawa Hang Bong Ling ke tengah lapangan sudah tentu akan mengumumkan pembatalan perkawinan antara Hang Bong Ling dengan putrinya, dalam hati diam-diam merasa sedih pikirnya. Hei, semuanya ini karena kamu cari penyakit sendiri, dengan usiamu yang masih sangat muda sudah menduduki sebagai pendekar pedang merah dari benteng seratus pedang, dijodohkan pula dengan putri dari Wichi itu tetapi karena masih tidak puas, masih merasa kurang sehingga mencari senang dengan kaum pelacur kelas rendahan, Kini sesudah terjadi peristiwa yang demikian tragisnya, harus kamu salahkan siapa? Kini dia merupakan kepala pimpinan dari seluruh pendekar pedang di dalam benteng Pek Kiyampo ini begitu melihat Wichi Tzu berjalan naik ke atas mimbar, dengan cepat ia memberi hormat mewakili seluruh pendekar pedang yang hadir. Wichi Tzu dengan cepat membalas hormat, sesudah itu barulah ujarnya. Murid-muridku sekalian, ini pagi Lohu mau mengumumkan sebuah berita yang tidak menyenangkan, sejak hari ini juga Hang Mong Ling bukan bakal mantu lagi. Lohu sudah ambil keputusan untuk membatalkan perjodohan ini. Begitu perkataan ini diucapkan keluar, seluruh hadirin pada menjeret kaget sehingga suasana sedikit gaduh. Ujar Wichi Tzu dengan nada yang keren. Alasannya, kelakuan dari Hang Kiam Su tidak baik, di luar berhubungan dengan manusia-manusia tidak genah, tiap hari mabok-mabokan bahkan tergila-gila dengan pelacur Liu Su Chen dari sarang pelacur Tau Hoa Yuan. Sesudah mendengar perkataan itu seluruh hadirin semakin kaget lagi, beberapa ratus pasang metu dengan pandangan tidak percaya pada beralih ke atas wajah Hang Mong Ling, agaknya mereka sama sekali tidak percaya kalau Mong Ling adalah manusia macam begitu. Dengan perlahan Wichi Tzu menoleh, tanyanya kepada Hang Mong Ling. Mong Ling, kamu mengakui tidak? Hang Mong Ling mengangguk dengan perlahan, sedang mulutnya masih tetap membungkam. Kalian tidak percaya omongan Lohu ini? Iujar Wichi Tzu kepada seluruh hadirin, boleh pergi ke sarang pelacur Tau Hoa Yuan untuk mengadakan penyelidikan, setelah itu tentu kalian akan tahu perkataan Lohu ini sedikit pun tidak bohong. Dia berhenti sejenak kemudian sambungnya. Di antara kalian bila mana masih ada orang-orang yang gemar mabok-mabokan, gemar main perempuan, harap cepat-cepat menyesali perbuatan tersebut dan bertobat, kalau tidak, begitu Lohu mengetahui akan hal ini jangan harap kalian bisa mendapat rempun, cukup sekarang boleh bubar. Dengan menundukkan kepala Hang Mong Ling dengan cepat berlalu dari sana untuk kembali ke dalam kamarnya, sesudah menyelesaikan buntalannya dengan menahan perasaan malu dia berlalu dari benteng Pek Kiam Po itu. Dalam hati Tiden merasa bahwa di hadapan Wichitu tentu Hang Mong Ling sudah mengungkap kalau dirinya adalah Lu Kong Chu, maka begitu bubaran dia langsung menuju ke ruangan dalam untuk bertemu dengan Wichitu. Waktu itu Wichitu sedang berada di dalam kamar buku bersama Wong Po Kian Po, agaknya mereka sedang membicarakan Hang Mong Ling yang tergila-gila dengan pelacur Liu Su Chen itu. Begitu melihat Tiden berjalan mendatangi sambil tertawa ujarnya. Tik Yau Tau silahkan duduk, di dalam beberapa hari ini mungkin putriku tidak akan membaik, sesudah lewat beberapa hari Lohu akan antar dia belajar silat dengan Tik Yau Tau. Tidak ujar Tiden sambil merangkap tangannya memberi hormat, Bo Am Po datang kemari untuk minta pamit dari Pocu berdua. Air muka Wichitu menjadi berubah, ujarnya dengan keren, minta pamit. Harap Pocu mau membatalkan jabatanku sebagai ketua pimpinan ini kemudian Bo Am Po ini hari juga meninggalkan benteng Pek Kian Po. Kenapa kamu berbuat begini? Tanya Wichitu dengan penuh keheranan. Hei, untuk menghindari perasaan curiga orang lain mencurigai hal apa? Apa Mong Ling Hang tidak menceritakan Lu Kong Cu yang ditemuinya di sarang pelacur Tau Ho Aiyuan? Eh, benar. Karena itulah Bo Am Po merasa jauh lebih baik meninggalkan benteng Pek Kian Po ini, dengan demikian Bo Am Po pun tidak perlu banyak bicara untuk berusaha menyangkal. Dengan pandangan yang sangat tajam Wichitu memperhatikan wajahnya, kemudian dengan serius ujarnya. Tik Yau Tau, pernahkah kamu merasa kalau Lohu menaruh perasaan curiga kepada Tik Yau Tau? Seharusnya Po Cu merasa curiga sahutnya sambil tertawa pahit. Menanti sesudah Lohu merasa curiga terhadap tingkah lakuti. Tik Yau Tau, saat itu Tik Yau Tau baru pergi juga belum terlambat. Sengaja Tiden memperlihatkan perasaannya yang keheran-heranan, tanyanya. Kenapa Po Cu tidak mencurigai diri Bo Am Po? Eh, tentang hal ini Lohu sudah punya pegangan sahut Wichitu sambil memandangi wajahnya, Lohu tahu siapa orang yang harus dicurigai dan siapa orang yang tidak patut dicurigai. Tetapi mungkin juga Lohu Kong Cu itu memang Bo Am Po yang menyamar ujar Tiden sambil tertawa. Tik Yau Tau masih ada urusan lain tidak ada. Kalau begitu silahkan Tik Yau Tau pergi ke lapangan latihan silat untuk melaksanakan tugas sebagai seorang ketua pimpinan seluruh pendekar pedang dalam benteng ini. Terpaksa Tiden memperlihatkan sikapnya yang sungguh-sungguh, sambil merangkap tangannya memberi hormat ujarnya. Po Cu tidak menaruh perasaan curiga terhadap diri Bo Am Po membuat hati Bo Am Po merasa sangat berterima kasih, tetapi sejak hari ini jika Po Cu merasa tidak tenang harap memberi tanda kepada Bo Am Po, untuk menghindari perasaan curiga setiap orang Bo Am Po sanggup untuk meninggalkan benteng ini setiap saat. Sehabis berkata dia mengundurkan diri dari dalam kamar buku. Dalam anggapannya dia sudah melakukan suatu guion yang sangat menggelikan dengan majikan patung emas, karena itulah dengan langkah yang ngeri yang gembira dia berjalan ke lapangan latihan silat. Wichi Tu dan Wong Po Kian Pek yang berada di dalam kamar. Buku sesudah menanti dia berjalan keluar barulah saling tukar pandangan. Ujar Wong Po Kian Pek mendadak. Su Heng, kamu sungguh-sungguh tidak merasa curiga terhadap dirinya? Siapa bilang aku tidak merasa curiga? Hanya saja sebelum aku mendapatkan bukti yang sangat kuat kita tidak dapat berbuat salah dan menyakiti hatinya. Jika dia betul-betul adalah Lu Kong Cu lalu apa tujuan sebenarnya dia memasuki benteng Pek Kian Pek ini? Siapa tahu, mungkin mempunyai tujuan terhadap loteng penyimpan kitab dari Su Heng itu? Air muka Wichi Tu berubah sangat hebat, ujarnya dengan dingin, semoga saja bukan, kalau dia berani punya niat terhadap loteng penyimpan kitab itu, HMM, HMM, lohu tidak akan membiarkan dia meninggalkan benteng ini dalam keadaan hidup. Berbicara sampai di sini, agaknya dalam pikirannya teringat akan sesuatu sehingga sinar matanya berkelebat dengan sangat tajam, ujarnya sambil tertawa. Untuk menyelidiki apakah Lu Kong Cu itu adalah dia yang menyamar atau bukan padahal merupakan urusan yang sangat sederhana sekali. Mau diselidik dengan Kera apa? Asal pergi ke kota Tiang An dan melihat sendiri wajah dari Lu Kong Cu bukankah akan tahu? Jika wajahnya mirip dengan Ti Den maka hal ini membuktikan kalau Ti Den sama sekali tidak pernah berbuat jahat, jika wajah dari Lu Kong Cu itu sangat berlainan dari wajah Ti Den maka hal ini dapat membuktikan kalau Lu Kong Cu yang muncul di sarang pelacur Tau Ho Ayuan adalah samara dari Ti Den. Wang Pu Kian Pek yang mendengar perkataan ini segera mengangguk, tetapi sebentar kemudian menggelengkan kepalanya kembali, ujarnya. Sekalipun wajah dari Lu Kong Cu itu berlainan dengan wajah dari Ti Den tetapi belum bisa memastikan kalau Ti Den adalah itu Lu Kong Cu yang muncul di dalam sarang pelacur Tau Ho Ayuan. Kenapa? Orang lain juga bisa menyamar sebagai dia. Dengan sangat tajam Lu Chi Tu memandang wajah Wang Pu Kian Pek kemudian baru ujarnya. Maksudmu ada orang lain yang menyamar sebagai wajah Ti Den kemudian menggunakan nama Lu Kong Cu? Benar. Yang kamu maksud sengaja atau tidak sengaja? Orang itu bisa mengetahui dengan jelas waktu Ti Den melewati kota ini tentu tindakannya ini mengandung maksud yang mendalam. Benar ujar Wu Chi Tu sambil tersenyum, bila mana tidak sengaja, Lu Hu tidak akan percaya kalau di dalam dunia ini bisa terjadi urusan yang demikian bersamaan. Tetapi ujar Wang Pu Kian Pek lagi, jika orang itu sengaja menyamar sebagai Ti Den hal ini membuktikan kalau dia mau mencelakai diri Ti Den, tindakannya ini boleh dibilang terlalu kejembukan? Karena bila mana bukannya secara tidak sengaja In Ji menemukan perbuatan yang sangat rendah dari mongling kita pun sama sekali tidak akan menduga Ti Den adalah seorang manusia yang harus dicurigai. Karena itulah sesudah Lu Hu pikir bolak-balik, maka satu-satunya kesimpulan yang bisa diambil adalah Lu Kong Chu itu adalah hasil penyamaran dari Ti Den. Kini Su Heng punya rencana untuk kirim siapa pergi ke kota Ti Yang An untuk menyelidiki urusan ini? Tanya Wang Pu Kian Pek dengan nada berat. Lu Hu akan berangkat bersama-sama dengan seorang pendekar pedang merah. Mendengar Lu Chi Tu mau berangkat sendiri tidak terasa Wang Pu Kian Pek mengerutkan alisnya rapat-rapat, ujarnya. Pada saat seperti ini Su Heng meninggalkan benteng, aku kira tidak sesuai. Tidak mengapa potong Lu Chi Tu dengan cepat, dengan cepat aku akan kembali. Pada saat Lu Hu tidak ada di dalam benteng harap kau mengawasi gerak-gerik dari Ti Den dengan lebih teliti. Coba kamu lihat sewaktu aku tidak berada akan melakukan pekerjaan apa. Ehm, baiklah sahut Wang Pu Kian Pek sambil menganggukan kepalanya, memang tindakan ini merupakan satu siasat yang sangat jitu. Kapan Su Heng mau berangkat? Besok. Keesokan harinya Wichi Tu dengan membawa seorang pendekar pedang merah yang bernama pendekar pedang pemetik bintang, Hang Kun, meninggalkan benteng Pek Kian Pek untuk berangkat ke kota Tiang An. Di depan Ti Den dia mengatakan hendak mengejar Hang Bong Ling untuk mengawasi gerak-geriknya apakah masih menyeleweng atau tidak. Ti Den sama sekali tidak menaruh curiga terhadap-terhadap dirinya, dengan memusatkan seluruh perhatian dia tetap memberi pelajaran silat kepada kedelapan orang pendekar pedang merah itu. Kedelapan pendekar pedang merah itu adalah Hiwan Chiliong, Fan Kia Jong, Chai Tio Eng, Yang Cheng Bu, Bong Su Ie, Lan Liang Kim, Lok Hang serta Kian Cheng. Kedelapan orang itu merupakan pendekar pedang merah yang usianya paling muda di dalam benteng seratus pedang itu, semula mereka semua merasa malu untuk belajar silat dari Ti Den yang usianya jauh lebih muda dari mereka. Tetapi sejak Ti Den mengalahkan si pendekar pedang tangan kiri Chian Pityuan, mereka tidak merasa malu lagi, bahkan sangat kagum dan tunduk betul terhadap Ti Den, maka itulah dengan menaruh perhatian penuh mereka menerima pelajaran silat dari Ti Den. Sebaliknya Ti Den juga tidak menyembunyikan ilmu silatnya lagi, seluruh kepandayan silat yang berhasil dipelajari dari majikan patung emas diturunkan kepada mereka, hal ini dikarenakan dia sudah menganggap wicitu itu adalah majikan patung emas. Kalau majikan patung emas menghendaki dia menurunkan kepandayan silat kepada murid-muridnya buat apa dirinya menyembunyikan kepandayan silatnya lagi? Hanya saja dalam hatinya dia mempunyai perasaan curiga, hal ini adalah wicitu atau dalam anggapan Ti Den sebagai majikan patung emas kalau memiliki kepandayan silat yang sangat tinggi. Ini kenapa ilmu itu tetap disimpan sedemikian lamanya? Bahkan putrinya sendiri pun tidak diberi pelajaran? Alasan ini apa mempunyai hubungan yang erat dengan rahasia loteng penyimpan kitab itu? Di dalam loteng penyimpan kitab itu sebetulnya menyimpan rahasia apa? Apa mungkin di dalam loteng penyimpan kitab itu disimpan berbagai kitab silat yang berisikan macam-macam kepandayan yang dahsyat? Sedang wicitu sendiri dikarenakan berbagai macam alasan tidak dapat menurunkan kepandayan silatnya itu kepada murid-muridnya sehingga sengaja menggunakan dirinya sebagai patung emas untuk menurunkan ilmu silat itu kepada murid-muridnya? Tidak, tidak mungkin begitu. HMM, sekarang wicitu sudah tidak berada di dalam benteng, kenapa dirinya tidak mau menyelidiki loteng penyimpan kitab itu di tengah malam? Benar, malam ini saat kentongan ketiga harus masuk ke dalam loteng itu untuk memeriksa lebih jelas? Keputusan ini diambil cepat pada pagi hari itu juga dan sedang berada di tengah lapangan latihan silat untuk memberi pelajaran kepada kedelapan pendekar pedang merah itu. Mendadak, William Intiba. Kelihatan sekali dia sedang berusaha mengobati luka hatinya, begitu tiba di tengah lapangan sambil tertawa paksa ujarnya. Tikiau tahu, aku sudah datang terlambat Tidain menjadi termangu-mangu, ujarnya. Perasaan hati nona masih kacau, kenapa tidak istirahat beberapa hari dulu baru datang latihan? Siapa yang bilang hatiku kacau? Aku sama sekali tidak merasa kacau atau sedih. Tidain hanya tersenyum saja tidak memberi komentar apa-apa lagi. William Int ketika melihat kedelapan orang pendekar pedang merah itu sedang melatih satu jurus ilmu pukulan segera melepaskan pedangnya dan meletakkan ke atas tanah. Ujarnya. Tikiau tahu silahkan mulai memberi petunjuk aku harus berbuat bagaimana? Baiklah ujar Tidain dengan perlahan, Chaiha akan mainkan beberapa kali jurus pukulan ini harap nona perhatikan dengan sungguh-sungguh. Sehabis berkata dia mulai mainkan sebuah jurus pukulan dengan gerakan yang sangat perlahan. Sesudah mengulangi tiga kali barulah satu gerakan demi satu gerakan dia memberi keterangan kepada William Int. Akhirnya William Int pun seperti juga dengan kedelapan pendekar pedang merah lainnya dengan mengikuti peraturan melatih jurus ilmu pukulan itu. Tidak lama tengah hari sudah menjelang. Ujar Tidain dengan keras, kawan-kawan, hari ini latihan cukup sampai di sini, nanti sore kalian boleh berlatih sendiri asalkan ada hal-hal yang kurang jelas boleh pergi ke kamar Chaihae. Di sana kita bersama-sama memikirkan kesukaran itu. Kedelapan orang pendekar pedang merah itu segera memberi hormat dan mengundurkan diri, sedang Tidain beserta William Int bersama-sama menuju ke ruangan tengah. Sambil melerai rambutnya yang panjang ujar William Int sambil tersenyum, kamu lihat bagaimana dengan latihanku tadi? Bagus sekali. Tapi kamu belum beritahu padaku apa nama dari jurus pukulan itu, mau bukan kamu beritahukan padaku? Tidak bisa sahuti Tidain sambil menggelengkan kepalanya. William Int menjadi melengat, tanyanya, mengapa? Karena Chaihae sendiri juga tidak tahu apa nama dari jurus pukulan itu. Oha, mungkin suhumu tidak memberitahukan padamu ujar William Int sambil tersenyum. 2. Menolong William Int di puncak selaksa Buddha. Benar sahutnya sambil mengangguk, dia orang tua hanya mengajari aku ilmu tetapi sama sekali tidak mau beri penjelasan apa nama jurus pukulan ini dan apa nama jurus pukulan itu. Ehem, suhumu sungguh misterius sekali. Hihihi, siapa bilang tidak? Tik yao tahu jar William Int sambil memandangi wajah Tidain, ilmu pukulan ini mengandung maksud yang sangat mendalam perubahannya pun sangat banyak sekali, entah harus berlatih seberapa lama baru berhasil. Asalkan berlatih dengan sungguh-sungguh tanpa gangguan urusan samping, mungkin paling lama 2 bulan sudah akan berhasil. William Int tersenyum lagi, ujarnya. Tadi kau bilang hatiku kacau dan sedih, dengan dasar apa kamu berani bilang begitu? Tidain memandang sekejap ke arahnya kemudian sambil tersenyum sahutnya. Kamu tidak suka dengan Hang Bong Ling Hang kemarin hari aku masih suka padanya. Walaupun sekarang kamu tidak suka padanya ujar Tidain dengan perlahan, tetapi jika aku yang mengalami, secara mendadak harus berpisah dengan seorang kekasih yang disayanginya tidak urung akan merasa sangat sedih sekali. Kemarin malam aku memang sangat sedih hingga merasa sukar untuk hidup lebih lama lagi, tetapi hari ini bukan saja aku tidak sedih bahkan merasa sangat kegembira sekali. Gembira sekali tanya Tidain tercengang. Tidak salah sahut William Int dengan serius, aku merasa gembira atas keberuntunganku karena belum dikawinkan dengan dia. Agaknya Nona tidak terlalu memandang tinggi terhadap nama siapa bilang aku tidak memandang tinggi akan nama, tetapi aku. Lebih baik tidak kawin untuk selamanya daripada dijodohkan dengan seorang manusia yang berpribadi rendah dan pura-pura saja menaruh cinta. Aku lihat Mong Ling Hang sangat mencintai diri Nona, hanya saja karena nafsu sesaat. Hem, kamu bantu dia bicara ujar William Int sambil mencibirkan bibirnya. Aku bukannya bantu dia bicara sahuti dan sambil tertawa, aku hanya bilang walaupun dia tergila-gila dengan seorang pelacur, tetapi bukannya dia tidak cinta padamu. Hem, perkataan apa itu? Bila mana dia mencintai aku bagaimana bisa tergila-gila dengan seorang pelacur? Seorang lelaki ada kalanya bersamaan waktu mencintai dua orang Nona sekaligus, misalnya saja orang yang mempunyai beberapa orang istri sudah banyak terjadi sekarang ini. Tetapi diharuskan aku bersuamikan bersama-sama dengan seorang pelacur terkutuk, aku tidak akan tahan. Tetapi agaknya Mong Ling Hang tidak punya maksud untuk mengawini Liu Su Chen sebagai istrinya. Liu Su Chen itu tentu cantik, bukan tidak tahu, aku belum pernah bertemu. Hem sungguh menarik sekali ujar William Int sambil tersenyum manis, ternyata dia. Sudah salah menyangka kamu adalah Lu Kong Cu itu lalu menurut Nona aku benar dia atau bukan aku kira tidak mungkin. Mungkin saja benar. Tidak sahut William Int sambil menggelengkan kepalanya, jika Lu Kong Cu itu adalah hasil penyamaranmu maka kau hanya punya satu tujuan saja. Tujuan apa? Berusaha memecahkan perjodohanku dengan dia, tetapi kamu sama sekali tidak berbuat demikian kamu masih membantu dia bicara. Hmm, sore ini kamu ada urusan tidak tidak ada. Kalau begitu temani aku bermain ke puncak emas, bagaimana tentang hal ini? Kamu takut? Bukannya begitu sahuti dan sambil meringis, baru saja Nona bentrok dengan Mong Ling Hang, jika kini kita pesiar bersama-sama begitu diketahui oleh kawan-kawan benteng, mungkin akan bermunculan omongan iseng. Aku tidak takut, kamu takut apa lagi? Perkataan orang sukar dijaga, Caiha tidak berani berbuat gegabah. Baiklah, kamu tidak mau pergi, aku pergi sendiri. Bercerita sampai di sini kedua orang itu sudah berada di ruangan tengah, begitulah mereka berpisah untuk kembali ke dalam kamarnya masing-masing. Tiden pergi menjenguk sejenak ke kamar siapak tak kemudian berjalan-jalan di sekitar benteng. Sejak memasuki benteng Pek Kiam Po hingga saat ini sudah ada 4-5 hari lamanya tetapi banyak tempat di dalam benteng itu yang belum disinggahi, karena itulah sambil menggendong tangan dia berjalan mengelilingi seluruh benteng hingga akhirnya sampailah di depan loteng penyimpan kitab itu. Loteng penyimpan kitab ini bertingkat 3, keadaannya seperti gapura, bangunannya pun sangat kuat tetapi pintu serta jendelanya ditutup rapat-rapat sedang di luar bangunan terlihatlah 4 orang pendekar pedang berjaga siang malam di sana. Dengan sikap seperti jalan-jalan Tiden memeriksa dengan teliti keadaan sekitar bangunan itu, sudah memilih jalan untuk maju dan mundur nanti malam barulah dia kembali ke dalam kamarnya sendiri untuk beristirahat. Menjelang maghrib seorang pelayan datang mengundang Tiden untuk bersantap, sesampainya di ruangan makan terlihat di sana hanya Ho Po Chu Wong Pukian Pek seorang saja berada di meja makan. Tanya Ho Po Chu Wong Pukian Pek begitu melihat Tiden muncul di sana, bagaimana dengan kedelapan orang pendekar pedang itu? Berbakat untuk belajar silat. Bagus sekali, mereka punya bakat yang sangat baik. Ake dengar Nonawi juga pergi berlatih tanya lagi Ho Po Chu Wong Pukian Pek sambil tersenyum. Tidak salah, tidak malu Nonawi disebut sebagai seorang pendekar wanita, ternyata bisa menghilangkan kesedihan untuk datang berlatih. Ehem, memang sifatnya seperti ayahnya, periang dan suka bergaul. Hei, ii, ujar Tiden tiba-tiba sambil menghela napas panjang, sebetulnya Mong Lingheng jadi orang tidak jelek. Bo Ampua sangat mengharapkan Nonawi bisa berhubungan kembali seperti sedia kala. Aku kira tidak mungkin bisa terjadi, sifatnya sangat berangasan dan tegas, urusan yang sudah diputuskan olehnya tidak akan disesali lagi. Hei, ii, jika tahu urusan akan terjadi begini, malam itu Bo Ampua tidak akan membawa Mong Lingheng kembali. Tik Yau Tau Wujar Wong Pukian Pek sambil tersenyum, kamu jangan bicara begini, urusan ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Tik Yau Tau. Hei, ii, hal ini juga karena kebodohan Bo Ampua sendiri, terhadap kepandayan silat lainnya Bo Ampua masih bisa tetapi terhadap ilmu menotok jalan darah paling tidak paham sehingga sama sekali tidak tahu kalau jalan darah pingsannya yang tertotok. Waktu itu jika Bo Ampua paham mengenai jalan darah cukup sadarkan dirinya maka urusan sudah selesai dan Mong Lingheng bisa kembali ke dalam benteng sendirian. Hei, ii, urusan yang tidak menyenangkan ini pun tidak mungkin bisa terjadi. Tapi perkataan tidak bisa dibicarakan begini ujar Wong Pukian Pek sambil menggelengkan kepalanya, Jika Tik Yau Tau tidak tolong liat kembali mungkin jika sampai tergigit binatang lalu bagaimana jadinya? Kedua orang itu sambil dahar sambil berbicara, mendadak terlihatlah Buddha William In yang bernama Chun Lan masuk ke dalam ruangan dengan tergesa-gesa, air mukanya kelihatan sangat murung, agaknya ada perkataan yang hendak disampaikan. Tanya Wong Pukian Pek begitu melihat sikapnya yang ragu-ragu dan cemas itu, Chun Lan, ada urusan apa? Dengan cepat Chun Lan berjalan ke hadapan Wong Pukian Pek dan memberhormat sahutnya. Lapor pada Ho Po Chu, sejak sore tadi Syo Chia keluar benteng hingga kini belum kembali, entah bisa terjadi tidak urusan yang tidak menyenangkan. Nona pergi ke mana? Tanya Wong Pukian Pek dengan tercengang. Budakmu juga tidak tahu sahut Chun Lan sambil menggelengkan kepalanya. Hu Po Chu timbrung Tiden dari samping, mungkin Nona Wi pergi ke puncak emas untuk pesiar, tadi Syo yang dia pernah beritahu pada Bo Ampua katanya mau bermain di puncak emas. Air muka Wong Pukian Pek segera berubah hebat, sahutnya, seorang diri dia berpesiar ke puncak emas. Tiden merasa tidak enak untuk menceritakan kalau dia pernah mengajak dirinya untuk pesiar bersama-sama, terpaksa sahutnya. Benar, mungkin untuk menenangkan hatinya. Tetapi hari sudah gelap, menurut peraturan dia sudah seharusnya tiba di dalam benteng ujar Wong Pukian Pek sambil memandang tajam ke arahnya. Sesudah berhenti sejenak dia menoleh ke arah Chun Lan, tanyanya lagi. Sewaktu Nona keluar benteng pernah membawa barang apa saja? Tidak ada, hanya sebilah pedangnya. Alis yang dikerutkan pada wajah Wong Pukian Pek semakin mengencang, ujarnya kepada Tiden, sifat budak itu sangat berangasan sekali, entah bisa tidak dia pergi mencari gara-gara. Hati Tiden terasa dipukul sangat keras, sahutnya dengan cepat, hal ini sukar untuk dibicarakan, bila mana pikirannya kacau. Cepat, kita cepat pergi cari dia ujar Wong Pukian Pek sambil bangkit berdiri. Demikianlah Wong Pukian Pek serta Tiden tidak menanti selesai makan segera keluar benteng dengan tergesa-gesa dan lari dengan cepatnya menuju puncak emas. Puncak emas merupakan puncak yang tertinggi di Gunung Godisan ini. Sesudah puncak selaksa Buddha, mereka berdua dengan berlari dua jam lamanya barulah sampai di tempat tujuan. Kiranya yang disebut dengan sebagai puncak emas itu adalah sebuah kuil yang semula merupakan ruangan tengah dari Kuang Siang Si, juga disebut sebagai kuil Beng Sim Si. Menurut dongeng kuil itu didirikan pada jaman Kaisar Han Bengtio dikarenakan angin yang bertiup di atas gunung sangat keras maka seluruh kuil menggunakan atap dari timah karena itulah tempat itu disebut juga sebagai ruangan Si Wu Watin. Tempat ini ada dua tempat yang paling menarik perhatian orang, yang satu adalah tugu tembaga yang tingginya 6 depa dengan lebar 3 depa. Di atas tugu itu tertuliskan dua macam huruf di bolak-baliknya, yang satu bertuliskan tulisan Ong Ji, sedang yang lain bertuliskan tulisan Chu Ing Liang Ji. Pemandangan menarik yang lainnya adalah tebing di belakang ruangan itu. Yang paling menguatirkan hati Wang Pu Kian Pek adalah di dalam keadaan sedih mungkin sekali Willian In akan terjun ke dalam tebing untuk bunuh diri. Dengan tergesa-gesa, dia membawa Tiden ke dalam kuil itu, kepada seorang Huwasyo tua tanyanya, Toa Suhu, apakah kamu melihat Nonawi pergi kesini? Kiranya semua Huwasyo di dalam kuil ini mengenal dengan orang-orang dari Benteng Pek, Kiampo. Begitu Huwasyo tersebut melihat Wang Pu Kian Pek masuk ke dalam kuil segera merangkap tangannya memberi hormat. Sahutnya kemudian, Omin Tohut, kiranya Wang Pu Hsicu yang datang, silahkan masuk dalam ruangan untuk minum dem. Tidak perlu ujar Wang Pu Kian Pek dengan tergesa-gesa, Chai Hai sedang mencari Nonawi kami, apakah Toa Suhu melihat dia? Pernah, pernah, kurang lebih 2 jam yang lalu Nonawi pernah masuk ke dalam kuil untuk bersembahyang, tetapi sesudah itu telah keluar dari kuil dan pergi. Pergi ke arah mana tanya Wang Pu Kian Pek semakin cemas. Agaknya menuju ke tebing di belakang kuil ini. Air muka Wang Pu Kian Pek berubah semakin hebat lagi, dengan cepat dia putar tubuh dan lari bagaikan kilat cepatnya keluar kuil kemudian berdiri menuju ke tebing di belakang kuil itu. Tidak dengan kencang mengikuti dari belakangnya, kedua orang itu hanya di dalam sekejap mati sudah sampai di samping tebing di belakang kuil itu, tetapi tempat itu gelap gulita sedikit pun tidak tampak bayangan tubuh dari William In itu. Kedua orang itu semakin mendekat lagi ke pinggiran tebing, ketika menengok ke bawah tempat itu hanya terlihat kegelapan yang membutas saja, sedikit pun tidak terlihat lagi pemandangan sedikit pun. Wang Pu Kian Pek menghembuskan napas panjang, agaknya hatinya merasa sangat tidak tenang, ujarnya kemudian. Tik Yau tahu, coba kamu lihat mungkin tidak dia ambil keputusan pendek. Tiden menundukkan kepala berpikir sebentar, kemudian barulah sahutnya dengan perlahan. Bu Ampua tidak berani memastikan, tetapi jika dilihat sikapnya yang periang ketika datang berlatih silat di lapangan silat tadi pagi tidak mungkin dia bisa mengambil keputusan pendek. Baru saja kemarin dia bentrok dengan Hangeng, bagaimana ini hari bisa gembira? Tidak mungkin bisa demikian cepatnya. Dia masih bilang kalau hatinya merasa sangat kegembira karena belum sampai dijodohkan dengan Mong Ling Heng. Sinar Matu Wang Pu Kian Pek berkelebat tak henti-hentinya, ujarnya dengan berat. Aku lihat lebih baik kita melihat ke bawah, mari kita turun sehabis bicara tanpa menanti jawaban lagi. Bagi dia mencari jalan untuk menuruni tebing tersebut. Tebing di belakang kuil ini merupakan sebuah tebing yang sangat curam sekali, kedua orang itu dengan mengikuti jalan kecil di sampingnya berjalan turun ke bawah, kurang lebih sesudah memakan waktu seperti tanak nasi lamanya barulah sampai di dasar tebing tersebut. Batu-batu cadas yang besar dan runcing berserakan di dasar tebing tersebut bahkan saking banyaknya hingga seperti sebuah hutan, untuk mencari sesosok mayat di dasar tebing tersebut agaknya harus membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Ujar Wang Pu Kian Pek mendadak memecahkan kesunyian, kamu cari ke sebelah sana, biarlohu cari di sebelah sini, cepat. Dengan demikian mereka berdua berpisah untuk masing-masing mencari di arah yang berlawanan, tetapi walaupun sudah mengelilingi sekitar tempat itu hingga ke tempat semula tetap saja mereka tidak menemukan mayat dari Wilian Yen. Akhirnya Wang Pu Kian Pek hanya bisa menghembuskan napas panjang, ujarnya, hehehe, membuat lohu benar-benar khawatir, Buddha itu mungkin sudah pergi ke puncak selaksa Buddha. Apa, Nona pergi ke puncak selaksa Buddha tanya Tiden mendadak. Jika hatinya tidak senang baru pergi ke sana, ada satu kali hanya karena urusan yang sangat kecil dia bentrok dengan Hang Mong Ling, akhirnya seorang diri dialari ke atas puncak selaksa Buddha, duduk hingga pagi membuat orang-orang yang mencari capek setengah mati. Kalau memang begitu mari kita pergi ke puncak selaksa Buddha untuk melihat-lihat. Baik sahut Wong Pu Kian Pek sambil mengangguk, untuk menuju ke puncak selaksa Buddha ada dua jalan, kau menggunakan jalan sebelah selatan biarlah lohu menggunakan jalan sebelah timur, kita bertemu di atas. Kedua orang itu sekali lagi menaiki tebing tersebut dan berpisah untuk masing-masing dari arah selatan dan timur menuju ke puncak selaksa Buddha. Tiden yang tidak paham akan jalan di sana terpaksa melakukan perjalanan sangat perlahan sekali, baru saja dia tiba di lereng puncak mendadak dari sebelah kiri berkumandang datang suara bentrokan senyata yang sangat ramai sekali. Ehem, di tengah malam buta pada pegunungan yang demikian sunyi siapa yang sedang bertempur. Dalam ingatannya segera terpikirkan kalau salah satu di antara mereka tentu adalah William In, dia tidak berani berlaku ayal lagi dengan cepat tubuhnya berkelebat menuju ke sana. Sesudah melewati hutan itu dan berjalan setengah li jauhnya sampailah di sebuah tebing curam, hanya saja suara bentrokan senyata itu berasal dari bawah tebing tersebut. Dengan diam-diam dia mendekati jalanan di samping tebing itu dan menengok ke bawah, terlihatlah kurang lebih lima kaki di bawah tebing tersebut terdapat sebuah batu cadas yang sangat lebar dengan lebar kurang lebih tiga kaki dan panjangnya tujuh kaki, sedang dua orang yang sedang bertempur itu tidak lain adalah William In serta Hang Bong Ling adanya. Kiranya Hang Bong Ling belum meninggalkan daerah Gunung Gaudi ini. Hal ini sama sekali di luar duga anti dan, pikirnya, urusan ini sungguh aneh sekali, bangsa cilik tersebut ternyata masih berani berdiam di daerah sekitar Gunung Gaudi ini, apa mungkin dia masih tidak mau menyerah begitu saja dan mengajak William In untuk bertemu di tempat ini? Kelihatannya pertempuran antara William In serta Hang Bong Ling itu sudah berjalan sangat lama sekali, sedang di antara mereka berduapun kelihatan sudah mulai merasa lelah hanya saja keadaan dari William In jauh lebih celaka, jurus-jurus serangannya hanya dilancarkan untuk melindungi dirinya sendiri saja sedang tenaganya kelihatan dengan jelas sudah dikuras habis, sebaliknya Hang Bong Ling setindak demi setindak mulai mendesak mendekati tubuhnya. Di luar kebing tersebut gelap gulita tidak terlihat apapun juga. Tidak terasa Tiden menghembuskan napas dingin, pikirnya. Hem, apa mungkin dia ingin membunuh William In? Baru saja dia berpikir sampai di sana, mendadak terlihatlah pedang dari William In berhasil dipukul terpental ke tengah udara dan melayan jatuh ke dasar jurang. Tidak terasa lagi air muka William In berubah dengan sangat hebatnya, tanpa terasa lagi dia mundur satu langkah ke belakang. Asalkan dia mundur lagi satu langkah maka tubuhnya akan terjatuh ke dalam jurang dan tubuhnya akan hancur lebur terkena batu-batu cadas yang tajam dan menongol ke atas. Dengan meminyam kesempatan ini Hang Bong Ling menempelkan ujung pedangnya ke depan dadanya, ujarnya dengan keras, jangan bergerak. Ayuh tusuk, ayuh cepat tusuk ujar William In sambil tertawa sedih. Sekalipun saat itu Hang Bong Ling mendapatkan kemenangan tetapi kelihatan sekali hatinya merasa tidak puas, dengan sedih ujarnya. In Muai, kau, kau sungguh-sungguh tak mengingat kecintaan kita pada masa yang lalu? Kamu tahu aku masih sangat cinta padamu, asalkan kamu. Tutup mulut bentak William In sambil melototkan matanya lebar-lebar, sekarang masih ada perkataan apalagi yang hendak kau ucapkan. Air muka Hang Bong Ling kelihatan sedikit bergerak, kemudian barulah ujarnya lagi. Aku sudah bilang berpuluh-puluh kali padamu aku sama sekali tidak cinta itu pelacur Liu Su Chen, kejadian yang sudah terjadi itu hanya suatu permainan belaka. Asalkan kamu mau memaafkan diriku maka aku sanggup membawa batok kepala Liu Su Chen untuk kau lihat. William In menjadi semakin gusar, bentaknya dengan keras, tutup bacotmu. Liu Su Chen sudah berbuat salah apa terhadap dirimu. Buat apa aku butuhkan batok kepalanya? Kalau begitu kamu minta aku berbuat apa tanya Hang Bong Ling sambil menghela nafas panjang. Aku minta kau menggelinding dari sini, aku minta kau menggelinding jauh-jauh dari hadapanku, cepat pergi. Mendengar bentakan itu air muka Hang Bong Ling berubah semakin hebat, sambil tertawa dingin ujarnya. Aku tahu kenapa kamu demikian bencinya terhadap aku. Hem, hem, jika bukannya datang seorang yang bernama Ti Dan kamu juga tidak mungkin bisa bersikap demikian terhadap diriku. William In menjadi melengak, tidak disangka olehnya dia bisa berbicara begini, tetapi sebentar kemudian sudah menjadi gusar lagi, bentaknya. Kamu bilang apa? Pada air muka Hang Bong Ling terlihatlah perasaan dengki dan bencinya, ujarnya dengan gemas. Kamu melihat kepandayan silat dari Ti Dan jauh lebih tinggi dari kepandayanku maka hatimu segera berubah dan ingin dijodohkan dengan dia. Bukan begitu? Hem, saking jengkelnya air muka William In segera berubah menjadi pucat pasi, teriaknya berkali-kali. Tidak salah, tidak salah, tidak salah, Ti Dan memang berwajah jauh lebih tampan dari kamu, kepandayan silatnya pun jauh lebih tinggi dari dirimu maka aku ingin dikawinkan dengan dirinya, kamu mau berbuat apa? Hem, hem, bagus sekali, bagus sekali ujar Hang Bong Ling sambil tertawa dingin tak henti-hentinya, bagus sekali. Manusia budiman harus dijodohkan dengan perempuan cantik, aku bisa mengabulkan keinginanmu ini hanya saja, hem, hem. Berbicara sampai di sini pedang yang ditempelkan pada jantungnya ditekan lebih dalam lagi sedang wajahnya sambil meringis seram memandangi tajam wajahnya. Dalam hati William In mengira kalau dia sudah bangkit nafsu untuk bunuh dirinya tidak terasa dia menjerit kaget sedang tubuhnya membungku ke belakang. Hang Bong Ling memangnya menginginkan dia berbuat demikian, tubuhnya dengan cepat maju ke depan sedang dua jari tangan kirinya dengan cepat menotok jalan darah kaku di tubuhnya. William In tidak sempat menghindarkan diri lagi, dengan mengeluarkan suara dengusan perlahan tubuhnya rubuh ke atas tanah. Tangan kiri Hang Bong Ling sesudah menotok jalan darah kakunya segera tangannya meraba ke arah dadanya, dengan air muka penuh napsu wirahi ujarnya. Hem, hihihi, sesudah aku rusak perawanmu kamu orang boleh kawin dengan Tidain. Air muka William In berubah sangat hebat sekali, makinya, binatang. Kamu manusia gila, binatang. Ayuh teriak, ayuh teriak yang keras seru Hang Bong Ling sambil tertawa dingin, di tempat seperti ini sekalipun kamu berteriak hingga tenggorokanmu pecah juga tidak akan ada orang yang dengar teriakanmu ini. Bab 11 Sehabis berkata dia menarik tubuhnya ke bawah tebing tersebut. Kiranya di bawah tebing itu terdapatlah sebuah gua yang cukup lebar. Tidain yang takut dia melukai tubuh William In sampai saat itu masih tetap berdiam diri tidak bergerak sedikit pun juga, tetapi begitu melihat dia membawa tubuh William In ke dalam gua untuk diperkosa tidak tertahan lagi dia meloncat turun dengan cepatnya ke arah depan gua tersebut. Dengan cepat tubuhnya berhasil melayang turun di depan gua itu tanpa mengeluarkan suara sedikit pun juga. Saat itu Hang Bong Ling baru saja meletakkan tubuh William In ke atas tanah, mendadak terdengar di luar gua berkumandang suara berkelebatnya pakaian yang tersambar angin, tidak terasa hatinya tergetar sangat keras sekali, sambil melintangkan pedangnya di depan dadanya teriaknya. Siapa? Tidain yang berada di luar gua dengan cepat menutup seluruh pernafasannya dan berdiri tanpa bergerak sedikit pun juga. Hang Bong Ling sesudah memusatkan seluruh perhatiannya mendengar beberapa saat lamanya tetapi tetap tidak mendengar gerakan apapun, hatinya malah diam-diam curiga, dia merasa mungkin dirinya sudah salah mendengar tetapi juga tak berani berlaku gegabah, terpaksa dengan menempelkan tubuhnya pada dinding gua, setindak demi setindak dia berjalan keluar dari gua untuk memeriksa. Baru saja dia berjalan tiga langkah dari depan gua, mendadak dengan cepat dia menghentikan langkahnya, sesudah berpikir sebentar dengan perlahan-lahan buntalannya dilepas dan dilempar. Keluar gua. Inilah yang disebut sebagai melempar batu menanya jalan. Tetapi sejak semula Tidain sudah mendengar suara dilepaskannya buntalan, karena itulah begitu buntalannya dilempar ke depan dia tetap berdiam diri tidak bergerak sedikitpun juga. Hang Mong Ling yang melihat dari luar gua tidak mendapatkan sambutan apapun hatinya menjadi semakin lega, dengan cepat tubuhnya berkelebat keluar dari dalam gua. Begitu tubuhnya berkelebat dengan cepat Tidain mengulur tangannya mencekak lurat nadi dari tangan kanannya. Hang Mong Ling menjadi sangat terkejut, baru saja siap melepaskan dirinya dari cengkeraman itu mendadak terasa olehnya. Tubuhnya sudah kaku tanpa bertenaga, tidak terasa ujarnya dengan gemetar. Kau. Kamu, kamu. Tidain tersenyum manis, ujarnya, tidak salah, memang aku yang sudah datang. Mong Ling Hang, kenapa kamu berbuat demikian tidak sopannya terhadap nonawi? William In yang menggeletak di dalam gua begitu mendengar suara Tidain tidak tertahan lagi menjadi sangat girang, teriaknya. Tik Yau tahu, bunuh saja dia, bunuh binatang terkutuk itu. Air muka Hang Mong Ling yang sudah pucat pasti semakin memutih lagi, ujarnya sambil tertawa sedih. Tidak salah, Tik Yau tahu cepat bunuh aku saja daripada meninggalkan bencana di kemudian hari. Tidain hanya tertawa dingin saja tanpa mengucapkan sepatah katapun, sedang dalam hati pikirnya, walaupun bangsa cilik ini bukan manusia baik tetapi bagaimanapun juga aku sudah merusak perjodohan mereka, bagaimana aku bisa bunuh dia lagi? Pikiran ini dengan cepat berkelebat di dalam benaknya dengan cepat dia memukul jatuh pedang panjang di tangannya, kemudian mendorong tubuhnya keluar, ujarnya sambil tertawa. Pergilah. Asalkan sejak hari ini bisa menyesali dosa-dosa yang sudah diperbuat mungkin suhumu masih mau mengempuni dosa-dosamu itu. Hang Mong Ling yang di dalam anggapannya tentu akan binasa merasa jauh berada di luar dugaannya. Tidain mau melepaskan dirinya, sesudah melengak beberapa waktu lamanya barulah dia mundur beberapa langkah ke belakang, dengan pandangan melongo dia memandang wajah Tidain dengan sangat tajam kemudian memungut kembali buntalannya dan meloncat pergi dari tempat itu. Sesudah itulah Tidain baru masuk ke dalam gua, tanyanya, Nonawi, kamu tidak terluka bukan? Air mati wilianin dengan derasnya mengucur keluar membasai pipinya, ujarnya dengan nada setengah penasaran. Kenapa kamu tidak bunuh dia? Caiha tidak punya alasan untuk bunuh dirinya. Tetapi kamu juga tidak seharusnya melepaskan dia pergi hei-i, ujar Tidain sambil menghela nafas panjang, dari cinta. Memang bisa timbul perasaan mencih, orang macam ini sering. Terdapat di dalam dunia, Caiha rasa orang itu harus dikasehani. Tetapi dia menotok jalan darahku dan mau memperkosa diriku ujar willianin sambil melelahkan air matanya. Biarlah Caiha yang membebaskan jalan darah nona. Kamu tidak membebaskan totokan jalan darahku lalu menyuruh siapa yang membebaskan diriku? Tidain hanya tersenyum saja, tangannya dengan cepat bergerak membebaskan totokan jalan darah kaku dari tubuh willianin. Begitu jalan darahnya terbebas dengan cepat willianin meloncat bangun, tanyanya dengan cepat. Dia lari ke arah mana? Tidak peduli dia lari ke arah manapun kamu tidak akan sanggup untuk mengejarnya lagi. Dengan melototkan matanya willianin memandang wajah Tidain, kemudian sambil mencibirkan bibirnya ujarnya lagi. Agaknya kamu merasa simpatik terhadap dirinya, apa artinya ini? Dalam hati Caiha merasa kesemuanya ini dikarenakan kesalahan Caiha kepada menolong dia pulang ke dalam benteng, kalau tidak, tidak akan terjadi keretakan seperti ini. Willianin menjadi gemas, sambil mendepakan kakinya ke atas tanah, ujarnya lagi. Perkataan apa ini? Apa dia pergi mencintai seorang pelacur juga karena kesalahanmu? Tidain hanya bisa mengangkat bahunya sahutnya sambil tertawa-tawar. Pokoknya kalau Nona merasa dia seharusnya dihukum mati, nanti kamu boleh lapor pada Hopo Chu. Aku percaya dengan kekuatan orang-orang dari seluruh benteng tidak sukar untuk menawan dia kembali untuk dijatuhi hukuman mati. Sesudah membetulkan pakaiannya barulah dengan langkah perlahan Willianin berjalan keluar dari dalam gua, ujarnya dengan gemas. Sudah tentu aku harus laporkan peristiwa ini kepada Hopo Chu, hem-hem sungguh tidak ku sangka dia berani punya niat untuk memperkosa aku sesudah dia ditawan kembali aku akan turun tangan sendiri memberi hukuman mati kepadanya. Tidain pun mengikuti berjalan keluar dari gua, tanyanya mendadak. Dia sudah meninggalkan benteng kemarin pagi, kenapa bisa muncul di tempat ini secara mendadak? Siapa tahu ujar Willianin tetap gemas, ketika aku melihat terbenamnya matahari di atas batu cadas tadi mendadak dia muncul di sana, semula dia minta aku maafkan kesalahannya aku tidak mau saking malunya dia menjadi gusar dan turun tangan terhadap diriku. Hei, ayahmu tidak tahu kalau dia masih berada di sekitar tempat ini, dia orang tua sudah bawa orang pergi cari dia. Biarlah besok pagi aku minta Hu Po Chu untuk kirim orang memanggil kembali ayahku dan beritahu sekalian peristiwa ini biar dia orang tua semakin berniat keras untuk tawan dia pulang. Berbicara sampai di sini tubuhnya yang kecil langsing dengan cepat meloncat melayang naik ke pinggiran tebing. Tidain pun ikut meloncat naik, ujarnya lagi. Tadi dia bilang mau membawa batok kepala dari Liu Su Chen untuk kau lihat, bisakah dia turun tangan untuk melaksanakannya? Kini dia tidak akan melakukan hal itu, bila mana dia mencari Liu Su Chen lagi tentu dia bermaksud membawa dia kabur. Mendadak dia menoleh ke arah Tidain sambil tertawa pahit, ujarnya. Semua perkataan tadi kamu sudah mendengar Tidain sedikit mengangguk. Dengan perasaan malu willian in menundukkan kepalanya rendah-rendah, ujarnya. Dia bilang aku sudah berubah hati dan ingin, ingin, sungguh perkataan kotor dari seekor anjing. Tidak ada perkataan yang baik dalam cekok, nona harap berlega hati ujar Tidain sambil tersenyum. Terima kasih. Terima kasih.